Jadi juta pembantu-pembantu Jokowi itu yang menganggap presidennya buta tuli dan tolol. Jadi presiden itu kan gak dianggap, punya pemikiran, gak dianggap tahu. Ini kan kalau saya katakan maaf, itu terlalu kasar saya katakan, tapi memang dianggap oleh pembantunya seperti itu. Jadi kita sama-sama patut bersedih presiden oleh pembantunya dianggap buta tuli dan tolol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pesawat yang jam 12.15, maaf saya baru sampai, tapi saya terbiasa monitor. Yang intinya pembicara bertiga ini, yang selama ini kita melihat hanya gunung esnya saja, ini sampai akar-akarnya, sangat-sangat luar biasa. dan saya bisa menyimpulkan bahwa semuanya ini adalah faktor politik sebenarnya. Itu saja, jadi itu yang intinya. Tetapi saya tidak menyimpulkan karena tidak kapasitas saya, kalau yang lain-lain saya berani menyimpulkan, kalau itu saya gak berani menyimpulkan. Tetapi saya ingat kata-kata dari My Jenderal TNI Purayuran Sunarko, bahwa pemerintah ini menganggap bahwa rajanya buta tuli dan tolol. Saya korupsi, saya koreksi. Jutuh bukan itu. Kalau melihat tadi yang disampaikan, saya harus berkira-kira positif. Saya kan dulu menterinya Pak Jokowi juga kan. Jadi jutuh pembantu-pembantu Jokowi itu yang menganggap presidennya buta tuli dan tolol. Ikut tadi saya katakan. Saya buktikan. Tahun 2015, ketika bulan September, saya ditepon oleh Menteri Sekretaris Negara, Pak Pratik. Pak Gatot, kemarin presiden rapat terbatas bidang ekonomi, beliau murka katanya. Lo kenapa murka? Beliau habis dilaporin oleh Dirjen Pajak. Yang waktu itu terus kabur itu. Yang katanya perolehan pajak itu semuanya baik-baik semuanya. Tiba-tiba beliau mendapat informasi bahwa pajak bulan September itu cuma baru dapat Rp650.000.000. Dari target Rp1.292.000. Di situ kok bisa lengkap? Dan presiden mendapat masukan bahwa 3 bulan terakhir ini, Oktober, November, Desember, diambil perlulan pajak tertinggi dari 2012, 2013, 2014. Jadi bulan Oktober yang tertinggi, bulan November yang tertinggi, bulan Desember yang tertinggi. Setelah digabung, dengan ternyata cuma Rp1.800.000.000. Jauh dong. 21% lebih. Dan itu kalau gak salah mungkin bisa defisit anggaran 3%. Bayangin seorang presiden Dibegitukan Dan beliau sendiri yang menemukan jalannya Mau pakai sun, tidak bisa Membentikan proyek-proyek yang paling besar Karena perintahnya pada bulan April Kontrak sudah semuanya kan Sehingga pembayaran terakhir Waktu itu kebetulan Ada Akan terjadi pilkada serentak Kemudian para Kepala daerah takut KPK, sehingga ada 270an triliun di bang pembangunan daerah masing-masing Itu yang dijadikan dalam jaman Dalam situasi normal Dalam situasi normal Jadi presiden itu kan tidak dianggap Punya pemikiran Tidak dianggap tahu Kemudian yang terakhir, presiden mengatakan Bahwa Ini ekspor kita Sejak bulan Mei 2020 Itu meningkat gratis kan Iya kan, tetapi yang masuk Kok cuma 15% Deputi bank BI sendiri mengatakan Bahwa Masuk semuanya kok Masuk semuanya Hanya paling 15% Yang tidak masuk Di balik Ini kan Kalau saya katakan Maaf, itu terlalu kasar Tapi memang Dianggap oleh pembantunya seperti itu Presiden mengatakan Banyak yang masuk Tapi kok tidak ada yang masuk Padahal Bank Indonesia ini kan Sebagai pengawas DHE SDM Itu perkebunan Kemudian kehutanan Kemudian kelautan Dan pertambangan Itu kan Begitu dari pabian keluar Itu diawasi oleh BI Tiga bulan kemudian Harus masuk Ke rekening khusus divisa Dimana rekening khusus divisa ini Adalah tidak boleh Dari bank-bank Yang punya cabang di luar negeri Jadi harus masuk Indonesia intinya Nah kemudian Para eksportnya Juga harus mempunyai S-Corp Akon Dimana apabila Diperlukan apa-apa Dari daya high tersebut Ya untuk bayar hutang Dan sebagainya Bisa diambil itu Dan itu harus tiga bulan Nah kemudian OJK Juga mengadakan pengawasan kan Masuk luar masuknya Nah kemudian Bia Cukai Juga mengadakan Mendapat laporan dari BI Saya yakin Kalau BI Bia Cukai Kemudian OJK Dicek sama-sama Berarti perusahaan-perusahaan Yang temannya menteri Punya menteri Itu gak masuk ke situ Sehingga uangnya diparkir Memang dia mengusaha Punya rekening disini Tetapi rekening lainnya lagi Jadi gak pernah masuk-masuk Dikiranya presiden yang ngerti itu Dapat informasi gak ada Sekarang tinggal dicek aja Tetapi anehnya Seperti katakan tadi Direvisilah PP PP Nomor 1 10 Januari 2019 kan gitu 21 kemarin Kemudian Kalau kita lihat datanya Presiden baru mengadakan Revisi saja Ya kan Dolar Rupiah sudah terkoreksi meningkat Ini aneh Rapat terakhirnya Berhadapan Maret Tapi Januari sudah naik Dibilang hasil dari revisi Jadi Sangat menyedihkan sekali Kita punya presiden Digitukan gitu loh Jadi sangat-sangat Sangat-sangat luar biasa Sekarang yang ngecek gampang saja Tadi Pak Isanrujim sampaikan kan Kumpulkan saja BI Melaporkan yang Laporan dari biaya cukai Begitu ekspor berangkat kan Berapa itu Perusahaan Kira-kira masuknya berapa Kemudian OJK juga sama Kemudian biaya cukai juga Daerah-daerah yang tempat ekspor keluar Masuk itu pasti banyak Dan kalau itu masuk saja Apalagi batu bara Sawit kan sudah mulai naik lagi semuanya Nickel lagi semuanya Itu saya pikir Banyak uang yang lendap Tinggal kebijakan saja Sekian persen harus dirupiahkan Sehingga bank-bank semuanya punya rupiah Kemudian rupiah menguat Sebenarnya kesejahtera ini Bisa saja Maka saya kata Kita itu punya semua Tapi bukan untuk kita Itu kesimpulan saya itu saja Pak Saya tidak bisa panjang-panjang Karena menghadapi pakar-pakar Yang luar biasa Saya saja menyimpulkan saja Jadi kita sama-sama patut bersedih Presiden oleh pembantu Dianggap buta tulis dan tolol Dengan pernyataan yang tadi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!